hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira hai teman-teman semua apa kabar hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya amin nah oke teman-teman untuk pagi ini aku tuh tadi pagi-pagi udah jemur-jemur kasur mulai dari kasur yang besar kasur kecil dan juga kasur yang buat rebahan di depan TV kenapa sih aku jemur semua karena itu kayak semalem Kakak Dafa tuh kayak masuk ke angin gitu ya teman-teman dia tuh muntah-muntah terus untuk kasur yang di depan untuk kasur besar itu memang dari kemarin tuh udah aku jemur tapi hari belum kering nah hari ini tuh aku jemur lagi jadi semuanya aku keluarkan aku cuci-cuci yang cuci sih sebenarnya Pak suami supaya bebas dari debu dari kotoran dari jamur ya ini aku udah keluarin buat dijemur aja kebetulan cuaca kali ini tuh bener-bener panas banget jadi cocok banget buat jamur-jamur kasur dan bantal-bantal nah ini untuk sorenya jadi untuk ngeluarin kasurnya itu aku nggak nge-vlog karena tadi kan aku juga bikin kelesenan tahu bakso sebanyak 300 biji terus akhirnya aku nggak sempet buat nge-vlog itu nyami-nyami juga sama jagain devano nah ini sore-sore langsung aja aku ambil-ambilin untuk bareng-bareng yang ada di kamar depan karena kali ini tuh mau pindah posisi aja jadi setelah renovasi ini kan pintu kamarnya itu kan diganti geser jadi lemarinya tuh kalau mau aku pepetin ulang tuh nggak bisa kesannya tuh semakin selit dan kali ini tuh aku mau pindah-pindah kamar jadi kamarnya itu mau tukeran gitu loh kamar depan yang buat kakak Dava dan aku sama pak suami bakalan tidurnya di kamar yang ada di belakang nah sambil pindah-pindah kamar sambil beberes kamar nanti aku juga bakalan sepil berapa sih rincian aku untuk renovasi mini ini jadi untuk renovasi ini aku tuh nggak pakai budget yang banyak ya teman-teman karena kan menyesuaikan juga jadi judulnya renovasi low budget atau mini renov ya mini renov low budget karena untuk renovasinya juga ini nggak semua aku tuh cuma renovasi kamar-kamar ganti dinding-dinding karena kan dindingnya ketau sendiri ya pada rontok kayak gitu dan ini sore-sore pak suami tuh masih ada di luar terus aku udah sapu-sapu dulu karena sebentar lagi aku sama pak suami tuh bakalan masukin kasur-kasur yang udah aku jemur tadi nah ini ya ini untuk kasur kasur yang kecil dulu ataupun kasurnya kakak Dava ini aku angkat dulu karena yang bagian kamar belakang tuh belum aku sapu-sapuin jadi ini pertama aku masukin kasur yang kecil dulu untuk kasur ini ukurannya 120 kali 200 cm jadi ini tuh kasur nomor tiga dan susun ya atas bawah untuk bagian atasnya sudah aku boyong ke rumah tante aku karena aku juga nggak mau lah ya banyak-banyak barang di rumah kayak kayak sumpah aja gitu terus ini aku putusin ambil yang bagian bawah aja karena aku tuh lebih suka tidur di bawah nah ini untuk kasurnya tuh ada kayak kaki-kakinya tapi kakinya tuh udah patah terus aku mau ganjelin aja karena yang satu sisinya itu cagaknya tuh pakai roda Nah setelah ini tinggal aku spray ini tapi nanti enak di dulu ini aku belum spray in aku lanjut buat beberes kamar belakang dulu dan terus mau dipel-pel sama pak suami jadi untuk beberes kamar itu tuh nggak maksimal ya temen-temen nggak nggak maksimal itu apa nggak maksimal dalam pengambilan video dan ini aku ngambil video tuh sebisanya aku seleganya aku aja karena tadi Devano tuh juga rewel-rewel karena kan kaki Devano tuh kena setrika gitu ya temen-temen jadi tuh bener-bener nggak disengaja kok kenanya Nah ini aku mau angkat kasur yang gede aku sama Pak suami tapi ngobrol-ngobrol sama Pak suami kata Pak suami udah itu kamar belakang aja dulu karena kan belum aku beres-beresin kan karena udah sore aku pikir mau diangkat dulu taruh ruang tamu ternyata kata Pak suami nggak usah dulu lah ya dibersin aja dulu terus dipel habis dipel itu baru dimasukin jadi untuk renovasi rumah aku ini kan tipisan cuma ganti kusen yang kamar depan terus ganti dinding dindingnya aku juga bikin bobok AC gitu ya temen-temen sama dinding yang kamar belakang untuk bajanya itu kurang lebih sih sekitar 7 jutaan jadi untuk kerinciannya nanti aku cantumin ya cantumin di sini ini kalian bisa lihat sendiri dan ini untuk kerinciannya yang aku beli ada pasir semen terus semen AC gitu kurang lebihnya sih segitu terus ada beli-beli perintilan lain juga ya temen-temen kayak ada yang kurang-kurang apa terus belum lagi sama biaya tukang untuk biaya tukang di daerah daerah aku tuh seharinya 250 ribu dan aku tuh pakai tukang ataupun renovnya itu selama kurang lebih tuh 8 hari ya temen-temen selama 8 hari terus belum lagi kan ada untuk jajan-jajannya tukang kayak gitu loh kayak rokok gitu ya temen-temen ya udah paling nggak sih kurang lebih sekitar 7 jutaan tapi nggak sampai 10 juta nah terus lanjut selesai sudah sapu-sapu kamar belakang kamarnya juga udah dipel sama pak suami sambil nunggu lantainya kering ini aku sama pak suami mau geser-geser lemari supaya terlihat lebih luas aja karena untuk kamar ini tuh kecil ya temen-temen ukurannya kan kecil terus kalau aku pepetin di dinding juga nggak bisa mepet banget ke dinding karena kan kehalang sama pintu jadi untuk kasurnya ataupun kamar kakak dafa pindah yang bagian depan aku pak sama pak suami itu yang bagian belakang untuk lemarinya lemari kakak dafa tetap berada di kamar belakang jadi ini tuh aku olah-olah sendiri aja supaya terlihat lebih luas lebih enak aja terus buat beraktifitas tuh lebih leluasa dan mohon maaf ya temen-temen apabila suami aku tuh memang nggak suka ataupun nggak pernah bisa yang namanya pakai kaos jadi dimanapun dia berada tuh selalu gitu walaupun pulang Jogja atau kemana begitu sampai rumah tuh langsung nggak pernah pakai kaos karena memang dia tuh bilang gerah banget sumuk banget walaupun dia nggak pakai baju tuh tetep aja ya dia tuh sumuk terus sumuk itu apa gerah gitu nah ini pas aku lagi keluar Devano tuh manggil-manggil ambruk ambruk gitu ternyata dia tuh jatuh hand tripod sama kaca aku dan Alhamdulillah ini untuk lemarinya udah aku geser tapi masih ada satu lemari lagi yang belum sempet aku masukin nah lemarinya tuh masih ada di sebelah TV ya itu tuh belum sempet aku masukin dan untuk bagian kamar depan tuh sementara kayak gini aja dulu dan untuk ngecat sebenarnya ini sih mau dicat di chat ulang tapi belum sempet aja ya temen-temen belum sempet waktunya terus nanti bakalan aku pasang spray juga dan untuk kamar yang bagian belakang tadi untuk pasang spray sama beberesnya itu nggak ke vlog karena tadi tuh Devano sempet rewel-rewel gitu jadinya ya udah aku tinggal tinggalin ya jadi Devano tuh memang lagi nggak enak badan gitu sayang-sayang nah ini udah selesai untuk kasurnya aku madepin seperti ini terus bagian situ aku kasih meja sudut yang aku kasihin tisu-tisu dan untuk bagian atas lemari itu juga ada perintilan-perintilan kayak makeup-makeup aku bukan makeup sih ya lebih tepatnya itu skincare aja aku tuh jarang bermakeup nah itu ada madu-madu sama ada buku kakak Dava masih berabrak-abrak disitu nah sebenarnya aku juga pengen banget ini aku pasangin vinyl tapi nanti dululah ya sambil nyicil sambil nabung ini yang kamar belakang juga belum dicat sama sekali kira-kira sih cukup sekian aja video beberes aku kali ini video pindah-pindah kamarnya dan video sepil budget nih yang dari renov aku terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin videoku sampai di menit ini terus buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe like dan komen mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata dalam video ini aku pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye